Umi Geni Faruk, sebagai seorang anak nih, sebenernya gimana sih perasaan kalian sebagai anak nih ya? Mengetahui ibunya diserang netizen berkali-kali. Mama saya aja, saya ngeliat ikhlasnya jauh lebih dari saya sih. Kalau dia lagi di awal-awal ikhlasnya. Terus, kalau tadi kan orang ngomong, iya panen pahala. Nah, mama saya tuh tingkatannya udah kayak panen pahala. Mungkin ini peringatan, pintu surganya, atau apa. Nah, kalau Torik dan Aliyah nih, kena mental nggak sih mereka kalau ada? Ya, Torik juga manusia, Al juga manusia. Pasti ada titik lemak, titik lemak-titik lemak-lamaknya. Atta ini adalah seorang gula, manis. Pasti banyak semut nih, pasti ada yang suka nganggu nggak? Jujur, sayang, jujur. Jujur aja. Normal ya. Cuma-cuma yang biru nggak? Gue mau ngakili Aurel di sini nih. Kenapa Atta dikasih anak perempuan, supaya kalau dia jadi gula, semut-semut gangguin, dia harus inget dua anaknya perempuan ya. Kamu kan temenan Bunda sama Siva. Bunda gimana sama Siva? Menurut kamu Siva gimana? Kamu kan temennya. Ati Siva baik nggak? Baik. Bye. Bye. Cantik? Cantik. Cantik. Kalau nunggu undangannya aja sih. Iya nih. Undangannya mana ada tiga loh. Nah ya, kalau yang harusnya duluan adalah Al Ghazali. Tapi kalau besok El Rumi sama Siva duluan ya nggak apa-apa. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Elul TV. Dan aku sekarang berada di rumahnya Atta dan Aurel. Bersama si lucu Aminah. Terima kasih. Udah main-main. Aminah, hi guys. Hi guys. Oh. Nama-namanya siapa? Kakak. Kakak siapa? Kakak Aminah. Kakak Aminah. Umurnya berapa? Dua tahun. Dua tahun. Adinya dua tahun juga. Oh, adinya juga dua tahun. Sekolahnya di mana? Di sekolahan. Oh, di sekolahan. Udah. Udah, Aminah tau nggak ini temennya Gemi? Aku temennya Gemi. Genda. Oke. Kakak. Iya. Iya, kakak ada kumisnya. Iya, papa ada kumisnya. Iya, sini-sini makanya saya mau mau ayo. Eh, papa ada kumisnya. Dia mau nyanyiin om Adam. Iya, mama. Banyak dong. Iya, sini sayang. Sini sayang. Oke guys, ini sekarang kan aku baru aja pertama kali mampir ke rumahnya Audra dan Atta. Ini bagus banget rumahnya. Keren-keren banget. Tapi ya, ini kan mereka pasangan yang apa ya? Setiap gerak-geraknya selalu menjadi perhatian netizen. Masya Allah. Dan semua bukan cuma tentang mereka, tapi juga berita tentang keluarga besarnya selalu menjadi viral. Dan sering juga antara pujian plus hujatan. Iya. Betul. Betul. Tapi nggak apa-apa kalau kata orang-orang, nggak apa-apa panahin pahala. Yes, hujatan. Udah, bener-bener. Jadi kita senyumin aja gitu. Oke, kalau hujatan itu cuma datang ke diri Atta dan Aurel. Gue yakin Atta Maurel pasti kuat, tapi ketika hujatan itu menyerang Umi, Geni Faruk, sebagai seorang anak nih. Sebenarnya gimana sih perasaan kalian sebagai anak nih ya? Mengetahui ibunya diserang netizen berkali-kali. Ini belum pernah ngomong kan masalahnya? Bang Ata, Bang Ata dulu. Ya kalau aku sih sebagai anak akan selalu mendoakan ibu saya, karena walaubagaimanapun dia tetap ibu saya. Gimanapun dia ibu saya. Jadi sampai saya nanti udah nggak ada di dunia ini pun, dia tetap ibu saya. Jadi saya tetap respect dan mendoakan. Dan dia selalu doa lah buat ibu saya. Dan ya kalau ditanya sama wartawan pun, aku tetap akan membela ibu saya gitu ya, walaupun apapun itu. Karena menurut saya gini ya, kita tapi kan nggak bisa terlalu gimana-gimana banget ya bunda. Karena mama saya aja, saya ngeliat ikhlasnya jauh lebih dari saya sih. Kalau dia lagi di awal-awal ikhlasnya. Terus kalau tadi kan awal-awal ngomong, iya panen pahala. Nah mama saya tuh tingkatannya udah kayak panen pahala. Mungkin ini peringatan, pintu surganya atau apa gitu ya. Tapi kalian berdua sebagai anak nih, sedih nggak sih kalau misalnya denger ada yang pasti kayak umi gitu-gitu-gitu, kalian sedih nggak? Ya, ya sedih lah. Pasti kesilannya tegal. Pasti namanya anak masih ada kayak sedihnya atau pengen ngeskip. Atau pencet not interested kan bisa juga. Tapi maksudnya kita bisa pencet kayak gitu, tapi ngeliat uminya malah dibawain jadi fun, dibawain jadi candaan gitu. Tapi umi seneng bercanda ya? Iya, mungkin bercanda. Tapi kan mungkin gini, tipikalnya kan kalau umi kan basically mungkin dulunya dia dagang, terus emang kalau di sekolah juga pinter. Bukan tipikal kayak mungkin orang ngeliatnya tuh kalau ketika umi lagi bercanda tuh bukan bercanda gitu, nggak kayak komedian gitu. Mungkin mimiknya karena serius, kalian yang dipikir serius ya. Bener, maaf ya sayang. Lagi zombie. Oh ada zombie, gimana zombie-nya? Maaf ya, ini podcastnya beda dikit. Ini apa lagi cuti-nya? Nggak, dia tuh kan lagi usianya jadi chopper gitu lagi. Oh iya, eh kamu mau apa, mau apa? Eh zombie-nya gimana? Aminah, zombie-nya gimana? Bukan, pas bikin TikTok. Ada zombie, nah jadi zombie. Eh Aminah tuh, kameranya itu tuh. Kameranya itu tuh. Gimana zombie-nya? Tuh, how, how, how. Gini ya, namanya nih soalnya ada anak kecil. Nggak apa-apa, lucu. Karena kan ini anak kecil juga pengen lagi seneng-seneng yang ngonten deh. Dia terus suka explore gitu kalau kita lagi ngobrol apa, dia tuh suka kepo. Jadi kalau kita lagi ngobrol, dia nimbrung. Akan ikut. Tipikalnya yang ini beda nih, yang pertama kayak gini. Kalau yang kedua pendiem. Ini banyak gerak, tapi kalau disuruh makan susah. Yang kedua, nggak banyak gerak, disuruh makan. Gampang. Gampang disuruh kalau belum ada apa, kabel atau bakal atau dimakan. Gampang. Gampang, mau bobo. Bobo, bobo. Belum, masih siang. Nanti Pak mau shooting dulu ya. Ini Pak mau jawab-jawabin dulu. Nah main itu dulu masak-masak sama sewa. Juga mainin. Dimana masakannya. Dimana masakannya. Atau memang mungkin kayak Jamie dulu pernah jadi aktor, pernah jadi apa. Umi kan basicnya emang orang pelajar, pintar. Tapi sangat ngerti banget sosmed. Cuman bercandanya mungkin nggak nyampe ke orang gitu. Mungkin kalau itu komedian, oh ini bercanda nih. Mau masak-masak sama Papa. Iya, udah nanti ya. Bapak sih, masak-masak sama Papa. Emang yang di atas belum ada di Playground? Ini 30 menit aja. Nah, tengah main Playground. Kayaknya nanti viralnya yang itu. Yang dia dateng-dateng mulu. Bukan ngambil pertanyaannya. Emang orang pengen lihat dia dateng aja. Nah, ini juga sempat ada ungkapan netizen. Bahwa Umi itu dianggap pilih kasih terhadap kalian. Juga dengan Torik dan Alia. Itu banyak ya sih. Berlewat-lewat ke klani. Kelani, cepet, cepet, cepet. Ya, emang banyak yang suka orang ngebanding-bandingin pihak gitu sih. Karena kan mungkin dari, mungkin dari-gara pas yang waktu. Karena orang-orang selalu, selalu kita tuh pas lagi yang acara nikahan mungkin kan. Ya, mungkin. Kayak gitu. Jadi mungkin ya itu lah yang buat netizen. Jadi diungkit-ungkit terus. Karena acara nikahan lagi covid dulu kan ya. Lagi covid. Lagi covid terus. Gak bisa keluar dari negara dulu kan ya. Ya, bener. Jadi mungkin netizen gak nge... Mungkin ya, namanya sekarang sih. Karena dunia sosmed ya bunda. Jadi semua kan berhaknya pandangan sendiri. Semua orang jadi. Ya, kadang-kadang kita juga gak bisa jelasin ke semua orang. Ya, ya udah. Beginilah hidup. Jadi kita ikut berjalannya yang terjadi. Ya, penting kan aku sama Aurela sekarang udah ketemu. Semuanya udah baik-baik aja. Semua keluarga juga udah bareng-bareng. Udah bersatu. Udah bisa ngumpul kayak kemarin di acara Thorik. Iya, 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 iya. Oke. Ya, terus abis itu Aal tuh dulu sering banget nyaman rumahku di cinere. Jadi kadang kalau kita lagi di rumah tuh memang ya kayak ya udah aja gitu loh nyantai gitu. Nah, cuma memang ya netizen tuh suka ada aja kayak ngegoreng-ngegoreng. Kayak misalnya, misalnya Aal lagi main tcd, terus abis itu ada yang bilang dulu nih aku emang sih ada yang pernah komen ya kayak. Hati-hati lah nanti fakatnya ya kayak lagi di film-film itulah kayak gitu. Aku bilang kayak apa sih, kenapa sih orang tuh kayak gitu. Padahal maksudnya kalau misalnya kita lagi main ya layaknya adek-adek aja gitu loh gak pernah yang gimana-gimana. Iya, iya. Memang kadang yang ada domba-domba itulah ya sih. Tapi kamu gak kepengaruh lah ya? Enggak sih. Karena maksudnya, karena Maya dari long bun, dari dulu kan. Iya, dari kecil-kecil semuanya ya. Secara semuanya Maya diva ya gitu. Iya, jadi gak di bawah-bawah persih. Ya udah lah gitu netizen kan mungkin gak tau bunuhnya kita di mana gitu. Jadi sekarang mungkin ya tadi aja bahasan-bahasan yang kayak gitu. Oke, oke. Nah kalau Thorik dan Alia nih kena mental gak sih mereka kalau ada... Tapi mereka sebenarnya mestinya gak kena mental lah ya. Mereka juga youtuber. Tapi namanya manusia bun pasti ada aja sih. Apalagi kan ya Thorik juga manusia, Al juga manusia. Pasti ada titik-titik-titik malah-lahnya. Mungkin ada sesuatu hal yang gak dilihatin juga ke tiap orang kan. Orang kan gak akan ngeliat sisi kesedihannya dia. Pernah curhat sama kalian gak sih kalau kena mental gitu? Atau misalnya ini kurang aja netizen nih ngomongin gini-gini. Kita bisa baca sih bun dari gerak-gerik namanya manusia juga. Kadang-kadang aku juga bilang ya harus terlalu kuat-kuat. Harus tetep liat ke depan kayak gitu. Jangan terlalu bacain komen atau apa. Namanya even Aurel pun yang udah dari kecil. Mungkin dia lebih kuat lagi tapi tetap aja namanya. Pasti ada sisi lemahnya misalnya kayak ibu-ibu gini udah kuat dari kecil. Tapi kalau kesenggol anaknya pasti sedih juga. Iya kayak waktu dulu Aminia dikata-katain apa pasti kan kamu yang marah kan. Mungkin kalau kakak ada yang mungkin cuek ya. Tapi kalau anak jangan hati. Nah kalau anak tuh kan jiwa ibunya akan kayak bunda juga lah pasti bunda. Kalau anak bunda coba ada yang ngelecetin atau ngejeklakain. Pasti orang pertama yang akan marah itu bunda pasti. Gue pernah sih dulu kan waktu si dul kecelakaan dibilang pembunuh kan. Itu pasti yang murdang lah Tri. Wah jiwain. Ibu itu kita langsung. Aku justru malah gini ya itu tadi pandan pahala. Gak apa-apa nak ini kan berarti kita pandan pahala. Iya pandan pahala betul. Ya kan kayak gitu. Karena kalau ada apa-apa juga yang dicari itu pasti ibunya apanya. Cuma kalau misalnya tiba-tiba mereka yang komentarnya yang benar-benar yang gak masuk akal. Ya paling gue jodoh. Cuma doain aja ya Allah kasih hidayah orang ini supaya mereka paham. Tapi bener gak pernah-perah ya kalau ada orang yang bejad. Ke anak. Kalau ke aku mah cuek. Kalau ke anak tuh agak-agak yang. Ya Allah segininya nih orang ini ya gitu loh. Mereka tidak pernah mengalami seperti apa yang aku alami. Jangan sampai dia ngalamin. Nah itu aku kayak gitu. Aku selalu doain loh. Cepet kalau orang yang bejad. Nah dia juga doain juga. Aku bilang itu aku bilang. Semua kalian gak ngerasain apa yang aku alamiin. Jadi yaudah doain yang baik-baik aja. Doain yang baik-baik iya sih. Sedih sih kalau misalnya anak-anak dihujud apa gitu. Cuma dia. Anak paling rindu jadi anak sih. Apalagi kalau kayak bunda kan. Kalau mungkin kalau di sefase yang udah baca komen orang sakit. Mungkin udah enggak ya. Karena kan bunda mungkin. Udah cuek. Kejalanan hidupnya sepanjang itu dari dulu juga. Menurutku dari segi mentalitas juga akan lebih kuat. Anak sih gak apa-apa. Anak-anak tuh ngaruh anak. Gimana gitu. Ya bunda lah nih siap-siap anak-anaknya kedepannya mau kemana. Karena kan itu akan tangan jawab punya. Sebagai ibunya dan mengarah. Nah kamu sebagai kakak ya menilai Aliyah. Ini Aliyah tuh. Ini berdua nih ya. Iya. Menilai. Kalau aku sama Aliyah dari lama teman-teman. Jadi yaudah sama teman-teman lah. Kalau Atta ngeliat Aliyah. Apakah dia sebagai seorang pendamping sudah tepat buat Torik atau belum? Ya aku kadang-kadang kalau ditanyain ke aku malah aku balikin harus nanyainya ke Toriknya. Karena kan. Kamu kan gini-gini. Atta kan kenal Torik nih. Dari lahir ya kan. Oke. Terus tiba-tiba ada Aliyah yang kita juga udah kenal dari lahir ya kan. Menurut Atta. Cocok gak sih Aliyah sama Torik? Sampai hari ini sih aku gak ngeliat mereka gak ada gak cocoknya ya. Kayak mereka tuh ya bisa melewati ini semua. Bisa saling melengkapi sih. Bisa saling melengkapi gitu ya. Walaupun yang lebih tau pasti mereka nya. Tapi kalau kita dari sisi luar aja nih ya. Karena kan aku juga kalau rumah tangga orang gak pernah nanya ya Bu Nia. Yaudah itu urusan kamu. Tapi yang aku liat sih. Sepertinya dua-duanya juga bahagia. Terus saling mencintai. Saling melengkapi gitu. Walaupun aku selalu bilang. Ini jangan happy-happy pernikahan ini kan ada fasenya. Ada yang sekarang. Menurut lu berapa lama? Fase honeymoon. Fase honeymoon menurut lu udah berapa tahun nih? Tiga. Tiga. Tiga tahun. Oh lagi mau melewati bahasa honeymoon say. Kata orang tiga tahun setelah itu agak-agak boring ya. Kata orang. Kata orang. Karena bahasa honeymoon itu tiga tahun katanya. Ya kalau guna gimana? Nah kalau eke. Kan aku kan kehidupannya gak setiap hari ketemu. Nah jadinya gak bosan-bosan. Iya. Karena. Ya gak bisa dong sayang kalau kita. Si Bunda keren banget cuy. Keren. Tapi emang kalau aku liat. Makanya aku tuh gak mau ngejudge orang ya. Kalau liat aku si Bunda. Ini sebenarnya agak aneh sih. Masa aku gak pernah liat. Tapi kalau dari segi hasilnya. Tapi benar. Karena kadang orang keseringan ketemu. Itu pasti ada. Aku nih Bunda ketemu orang. Misalnya dia ceritain. Iya aku nikah udah 20 tahun. Hah lo gak bosan. Aku tuh ada pertanyaan itu. Karena kayak. Lo tiba-tiba kan ketemu nih. Bareng gitu. Mesti gak bosan gitu. Aku tuh nanya kayak gitu gitu. Nah tapi dengan jawaban Bunda. Kalau Bunda kan beda. Gak setiap hari itu. Nah itu ada benernya juga. Iya cuman gak setiap hari ketemu tuh. Kalau seandainya kita. Sebagai kita nih pribadi. Gak punya rasa trust. Itu juga bahaya. Karena misalnya. Video call. Dimana sekarang lo. Ayo share lock. Share lock ya kan. Tapi kalau lagi. Dan yang keser. Gak ada gitu. Udah gak yang kayak gitu loh. Karena kita masih banyak. Sebenarnya level. Level kedewasaannya sih. Kalau mungkin kedewasaan udah sampai saat titik. Jadi trust. Respect sama love yang tadi Bunda cerita. Itu udah. Udah combine. Iya. Dan udah punya pengalaman kegagalan di masa lalu. Nah itu udah pelajarannya pasti banyak banget sih. Karena jujur kalau pernikahan kita terus-terusan ngumpul. Itu pasti boring. Normal itu ya. Normal itu pasti boring. Gak usah gitu. Kakak adik aja kita boring. Tiap hari ketemu kakak adik itu. Setiap hari ya. Liatin mukanya jadi nyobli doang. Kalau ketemu sama orang yang kayaknya lama. Dia bilang gini. Mungkin kalau bosan sama orangnya. Kayaknya enggak ya Real. Cuman yang bosan. Bosen rutinitas. Yang bikin bosan adalah keadaannya. Misalnya contohnya kayak. Kita harus bikin sesuatu. Ngapain lagi nih. Biar kita tuh gak bosan. Arfotrate sesuatu lagi. Bener. Itu yang bener. Nah makanya aku banyakan sering traveling juga. Itu yang buat kita gak bosan. Tuh Bund. Cuma kan tau. Cuma kan tau deh. Tau biar mau traveling. Tapi kalian masih ada anak sekecil kan. Agak repot ya. Iya. Jadi sering traveling jadi gak boring ya. Jadi ada sesuatu yang. Kalau misalnya aku kan sama suamiku di apartment kan. Di apartment kan itu lagi itu lagi. Jadi bagaimana kita anggap boring adalah kita traveling. Tapi kok bunda traveling cepet banget sih. Baru disana. Tiba udah di Jakarta lah. Itu gak tau mas Irwan tuh emang nyebelin banget. Gue yang capek tau. Iya traveling kayak cuman dua hari gitu. Iya dua hari. Cuman dua malam pulang. Aku juga seneng sih kayak bunda gitu. Kalau traveling dua malam aku tiap bulan mau. Siapa yang jet lag dari antara dua berdua nih. Kalau aku gak. Aku suka battery asalkan dua malam-dua malam gitu. Asal duitnya kenceng sih gak apa-apa sih. Karena kan capek di jalan loh. Buang-buang waktu. Kalau mau lalui mirwan sih ya enak ya sayang. Mau dua hari. Dua hari doang juga harusnya. Ya Allah mudahkanlah saya rejeki bisa traveling dua malam tiap bulan. Oke. Ini ngomongin boring nih ya. Iya. Boring boring boring. Ini gue belain loh ya. Atta. Atta ini adalah seorang gula. Manis. Pasti banyak semut nih. Apalagi kita ketahui Atta ini royal sama istri. Kemudian dia juga sukses. Banyak duit ya kan. Sukses lah di umurnya muda yang ini. Masih ada yang suka ganggu gak? Jujur sayang jujur. Jujur aja. Normal ya. Manusia kayaknya ramai laki-laki. Pasti ada yang suka ganggu dong bun. Terganggu gak kamu? Kalau menurutku aku terganggu sih. Kamu terganggu dalam arti kamu. Oh lucu juga nih cewek. Tapi ya ini aku nongrong nih sama semua cowok-cowok ya bun ya. Sama suami-suami. Tiap ada cewek lewat tetep diliatin tuh sama cewek-cowok itu. Maksudnya semua orang tuh cowok agak ada terganggu nya. Cuman gimana aku menaruh ini sih bun. Posisi yang diri aku. Jadi kayak aku aja ini sampe hari ini bun. Bunda bisa tanya. Misalnya dalam setahun kamu nongkrong berapa kali? Hampir gak pernah. Ya kan kamu kerja. Kerja. Bukan dosa tongkrongan. Ada gak cewek? Ini kan semut. Eh sorry kamu kan gula. Pasti banyak semut yang pengen berdatangan makan. Ya pasti ada aja bun. Tapi yang tergantung adalah kita mau nemuin gak? Kalau kita nemuinnya kita salah. Contoh nih. Bang Atta boleh minta bantuan gak? Aku janda udah gak bisa makan sekian-sekian. Aku bilang yaudah cari juda deh. Ini gue mau ingin tanya nih. Gue sebagai ya emaknya deket sama emaknya Aurel ya. Gitu. Kalau kalian udah 10 tahun nih. Terus tiba-tiba boring. Ada semut-semut lain yang ini. Lu bakal terganggu gak? Maksudnya bakal terdistract dan lu akan. Selama aku ngerasa. Selama keyakinanku sama keluarga ku sih. Insya Allah gak akan sih bun. Gak akan ya? Gak akan. Janjini ya? Ini jaksinya loh ya. Maya Adul TV ya? Kalau aku pribadi ya. Kalau dari diri aku ya. Pasti pengennya. Aku sama istriku liat anakku sampe kuliah. Sampai dia nikah. Kan kita kalau nikah. Bikirnya segala aspek bun. Tapi sekarang masih ada gak sih cewek-cewek yang masih pengen gangguin? Ya normal bun. Kayaknya masih. Haricun aku jarang harus scrollin ke setiap orang kan. Enggak bun. Setiap hari kan misalnya DM request. Pasti ada banyak. Cuman kan. Centang-centang biru gak? Gue mau kakili Aurel disini nih. Pasti kalau aku bilang gak ada. Pasti ada yang centang biru. Tuh gue centang biru loh yang nge-DM. Pasti ada aja. Lo ignore apa lo jabahin juga nih? Ya decline. Dikline. Udah minta bantuan gitu. Masa baru pertama udah minta bantuan. Tapi yang kenal ada gak yang kenal? Yang kenal tetep pengen ya minta duit. Minta ini gitu. Kan lo kan adalah gula. Aku sih kayak orang udah awal udah minta duit tuh agak aneh sih bun. Kita aja nih misalnya bantuin dia. Akan jadi macem-macem juga. Kenapa kamu transfer ke cewek ini misalnya. Jadi lewat orang lah dikasih cash gitu. Nah habis itu. Itu ketenangannya buat kita apa? Tapi memang berbagi itu boleh. Cuma ternyata gak bisa berbagi sama sama orang juga. Berbagi baik itu boleh. Cuma ada tempatnya juga sih bun. Karena kan. Karena kita yang bagi bisa kita yang stress. Coba deh bun. Kita yang bagi ini stress. Karena habis dibagi pasti ntar kan ada minta lagi. Bahaya juga. Oke jadi kalau kalian boring nih. Kedepan nih. Apa yang harus kalian lakukan nih ke depan? Harus mempunyai visi-visi yang baru misalnya kayak. Aku kan sering ngobrol sama pasangan-pasangan lain juga bun. Yang udah puluhan tahun. Kayak dia bikin rumah baru. Bikin villa. Bikin bisnis bareng. Itu akan. Bumbu-bumbu cintanya akan tumbuh lagi sih bun. Maksudnya gak akan pernah mati jadinya. Jadi mulai bumbu cintanya tetap akan fire terus. Ketika dia punya mimpi-mimpi yang baru terus. Jujur. Kalian bumbu-bumbu cintanya masih fire on fire apa enggak nih? Atau udah mulai. Kita udah sayang aja sih sekarang. Kayak kakak adik gitu. Lah emang kamu yang kakak adik kan? Loh kan orang awal-awal wuuuh. Itu bunuh ceritain pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Enggak bukan-bukan. Maksudnya ini pengalaman pribadi di masa lalu ya gitu loh. Dan masa kini. Masa kini mah masih karena kita pisah jadi. Masih on fire. Jadi on fire. Ya mungkin aku kalau jujur kalau mau ngikutin caranya bunda aku belum terlalu kayak ini beneran bisa enggak ya gitu ya. Karena menurut aku susah. Tapi kalau aku ngeliatin sisi baiknya bener juga. Kayak misalnya nih aku habis kerja nih bunda. Misalnya satu hari keluar kota. Atau biniku yang kayak kemarin kerja keluar kota. Itu aku jadi kangennya lebih sampai sakit aku. Oh iya. Iya. Oh seorang kangen sampai sakit. Kangen ke Aurel. Oh iya. Kangen. Masih jadi kayak gitu. Gak tau dia kemarin pas aku tinggalin. Kemarin kan aku ke Jember. Ada kerjaan. Dia tuh tiba-tiba ngechat. Ya ini aku sakit gitu. Aku nge-chat. Harusnya kemarin semalam abis bareng-bareng gak sakit. Maksudnya fine-fine aja. Tiba-tiba sakit gitu. Jadi menurutku tuh. Emang ternyata kok. Iya gak? Kalo lagi keluar kota gitu pulangnya jadi kangen gitu. Akunya juga yang keluar kota jadi kangen. Bukannya malah keluar kota. Uh gue pengen macem-macem. Gitu malah jadi kangen. Kangen istri, kangen anak, kangen rumah. Nah itu makanya mungkin yang dimaksud Bunda tuh sama umpilan begitu tuh karena. Nah itu yang buat jadi kayak. Kangen. Kangennya ketemu ah gitu loh. Iya. Jalan-jalan lagi lah. Wah Bunda kan nanyainya kita terus nih. Sekarang aku nanya-nanyainya kita terus nih. Aku kan temenan Bunda sama Siva. Bunda gimana sama Siva. Karena temennya aku tuh keliatin di tiktok kan. Ngelati di tiktok nih. Terus ya aku langsung lah. Eh Bunda akhirnya sama Siva udah ketemu atau belum ya. Kayak gimana nih first impression-nya Bunda aku gak pernah. Aku baru pertama kali ketemu sih. Oh bener-bener pertama kali ketemu. Iya. Sebelumnya gak pernah ketemu. Menurut kamu Siva gimana? Kamu kan temennya. Iya anaknya sih baik. Cuman emang dia, dia tuh anaknya. Kalo menurut aku ya dia tuh anaknya polos banget. Baik emang anak baik-baik gimana sih Bund. Kayak anak baik gitu aku liatnya. Ih gokil nih anak baik-baik banget. Aku sampe, dia tuh kalo pacaran sama orang tuh lama-lama. Jadi aku kayak. Tipikal cewek yang kalo serius sama cowok tuh serius gitu loh. Gak yang gimana-gimana. Iya. Nah kalo menurut Bunda. Ya aku baru pertama kali ketemu. Jadi kalo liat pertama kan emang anaknya baik ya. Ya semoga cocok sama El. El juga baik. Aku tau orang yang baik gitu. Tapi Bunda tuh emang luar biasa sih. Maksudnya. Tipikal orang tua yang pemikirannya tuh kayak. Luar. Maksudnya gak saklek gitu ya. Gak kaku-kaku gimana. Iya. Gak kaku. Metal lah metal. Metal. Makanya yang anak-anaknya kalo punya cewek pasti akan kenalin. Karena tau Bundanya gak akan yang kayak. Gak. Langsung gimana. Eh kamu ngapain susah. Enggak yang gitu tipikalnya. Enggak, gue gak gitu sih. Bunda tuh tipikalnya gak pernah yang kayak involve dalam hubungan anak-anak kan. Enggak terlalu. Sebenernya kayak Bunda gini cocok jadi politikus. Kok Bunda gak jadi politikus sih? Gak bisa. Aku terlalu jujur. Kalo misalnya aku gak suka. Aku akan bilang gak suka. Tapi kalo suka ya. Akan. Bukannya malah bagus ya jadi politikus orang yang kayak gitu. Enggak dong kalo politikus harus bisa antara musuh dan temen tuh harus gak boleh kelihatan. Iya. Lagi musuhan tuh harus tetap. Halo, how are you? Iya. Kita lihat ya. Oh iya iya. Sorry ya guys ada back sound. Back sound manis. Sini. Kenapa Mina? Oh 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 oh. Kenapa nak? Siapa yang isu minumnya? Siapa yang isu minumnya? Bapak. Balonnya yang kempes. Oh iya iya kempes ya. Oh. Mainan balon. Biar cari yang balon ya. Mendingan balon di itu. Kalo balonnya lagi lebar. Terus di tiup. Terus suaranya iwi. Iwi gitu. Mau gak? Pak Pak. Cari ya. Balonnya oke. Amirah. Amirah inget sama Antisipa gak waktu kesini. Antisipa. Kan sering main ke rumah. Sekarang friend-nya sama anaknya Bunda. Semuanya. Bagi friend. Kenapa? Antisipa baik gak? Baik. Oh baik. Cantik baik. Cantik? Cantik. Cantik. Wah. Kamu suka? Kamu suka sama Antisipa? Suka. Dia suka sama Antisipa. Tuh L. Ada anak kecil yang bilang baik tuh L. Tapi kamu ngeliat L sama Siva gimana sih? Aku pertama kaget Bund. Kan kalau misalnya kita di. Kan aku kan satu Arisa. Jadi sering lah kita cerita-cerita gitu. Aku yang gak tau ke Atta Geruan. Sayang sih. Siva kayaknya sama L deh. Oh maksudnya. Pertama banget masih gak percaya. Pas aku liat langkah. Sayang Siva bener aku udah bilang. Dia juga kaget. Kalau kamu ngeliat Al sama Alisa. Ini kan di ketama Al nih. Dia nih. Atta nih. Kamu gimana nih? Kalau kamu tuh kamu udah. Kok berkata jangan ketawa-ketawa gitu dong. Mata. Beryl. Nah tuh udah satu tuh. Iya lah ya. Bermanya Beryl. Kalau dari Beryl. Pertanyaannya gimana nih? Maksudnya gimana? Lo ngeliat. Kan tadi kan gue tanya tentang Alia sama Torik. Sebagai kakak. Kalau lo sebagai temennya Al nih. Kalau aku malah ngeliatnya. Kayak Bunda. Sama Hidri Bunda. Kan Bunda jadi lebih dewasa setelah ketemu lagi. Iya iya. Maksudnya ketemu jodoh yang baru gitu ya. Iya mungkin. Nah kalau Al sama Alisa. Menurutku. Mungkin karena mereka pernah. Berpisah. Ketika mereka satu lagi. Pasti banyak hal. Yang mereka pelajari tuh. Kayak. Oh yang berarti kita dalam hubungan. Jangan begini. Jangan begini. Oh berarti dia sukanya ini. Dia gak sukanya ini. Memperbaiki diri lah ya. Jadi menurutku mungkin akan. Insya Allah akan jadi lebih dewasa sih Bunda. Amin. Amin. Geduanya ya. Aku tinggal. Kita tinggal nunggu undangan nih aja sih. Iya nih. Aku juga tinggal nunggu undangan nih. Lah gimana kah ibunya nunggu undangnya. Enggak-enggak ada tiga loh. Nih ini menurut Bunda nih. Dari kacamata Bunda. Dari tiga anak Bunda. Yang mana yang akan duluan. Gak tau gue. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau lagi gak ketemu sama anak-anaknya. Aku gak tau. Karena. Kalau dibilang siap tiga-tiganya masih siap tiga-tiganya ya. Cuman ini siapa duluan. Tapi kata Bunda kan Bunda. Bukan orang politik. Tapi kayak orang misjawabannya kayak politik banget. Karena gak tau ya. Mau duluan siapa kan. Gak tau gak feeling-feeling seorang ibu gak pasti ada kayak feeling mama kayaknya ini deh gitu. Ah iya. Kalau yang harusnya duluan adalah Al Ghazali. Karena dia kan paling lama ya kan. Benar. Oh iya lama banget ya. Banget ya kan. Mestinya ya. Tapi kalau besok El Rumi sama siapa duluan ya gak apa. Kalau duluan-duluan juga gak apa ya. Gak apa-apa juga. Nah kalau tiga-tiganya gue yang pusing barengan. Ya tapi ya mat ngebun dalam satu acara tiga-tiga jubur. Ya tapi kan orang Jawa gak boleh. Orang Jawa kan gak boleh barengan. Oh gitu gak boleh? Gak boleh. Katanya ada mitosnya gak bagus gitu kan. Seru banget loh. Tapi kan itu mitos ya. Gak ada yang tau juga sama-sama. Karena gue ngalamin. Gue nikah barengan setahun sama kakak kandung gue. Dodanya sama-sama cerai. Oh ini tahun yang sama. Oh ini tahun yang sama. Oh ini tahun yang sama. Iya. Jadi tahun yang sama nikah nih kan. Ini dodanya sama-sama cerai. Dulu orang tuaku tuh bilang gak boleh setahun yang bareng gitu kan. Tapi karena kan kita ngomongnya. Kita bicara orang agama Islam boleh kan. Gak ada masalah gitu. Itu kan bid'alah ibaratnya gitu. Ya kita nikah-nikah aja gitu. Tapi akhirnya memang beneran. Cerai gitu kan. Itu yang gue agak-agak trauma nih gitu loh. Benernya. Makanya jadi ada adik kamu yang udah nikah juga tahun ini ya. Ya kan Torib udah nikah. Torib udah nikah. Emang gak ada yang mau nikah lagi adik loh? Hah? Kayaknya enggak sih Bunya. Bicara saya gak ada nih. Kayaknya belum tahun ini belum sih. Oh belum ya. Belum. Aku juga belum tau. Mereka lagi deket sama siapa juga. Aku gak tau lah ada adik. Yang aku tau dari awal deket sama-sama cuma Torib pokoknya. Soalnya kalau Torib kan. Torib tuh abang Ata tuh deket banget ya. Bener. Aku banget tanya ngapain dia ngikutin. Ngapain ngapain dia ngikutin. Dari dia keluar dari rumah. Dia ikut aku aja pokoknya. Apa yang aku selalu. Modelnya tuh abangnya Torib. Jadi apa tuh omongnya sama gitu. Iya pokoknya Torib tuh. Ya aku tau pasti dia mau gerak-geriknya gimana aku. Pokoknya lo paling deket Torib lah ya. Setelah aku keluar dari rumah tinggal sendiri. Itu aku paling deket sama Torib. Oke. Dari adik lo yang 9 orang berikutnya. Yang lain-lain. Gak sedeket sama Torib karena kalau Torib begajulannya. Barengan. Pasti mirip. Barengan. Gak barengan dong begajulannya. Begajulannya gak barengan tapi at least. Kayak punya pandangannya tuh. Mirip sama ya? Sak mirip. Gitu ya. Maksudnya dia niruin aku banget. Terus pandangannya juga mirip. Nah ini gue tanya nih. Lo kan sebelas saudara nih. Pasti kamarnya kurang. Ya kan? Pasti kurang. Nah lo tidur sama siapa? Sama adik yang mana nih? Satu kamarnya. Gak jadi kita itu kalau misalnya jalan kemana. Pokoknya satu kamar cowok. Satu kamar cewek. Satu kamar cewek. Satu kamar orang tua. Gitu udah. Jadi kita udah terbiasa satu kamarnya tuh cowok. Mau bareng-bareng juga. Cowok berapa sih? Satu keluarga. Cowok 6 ya? Berarti satu kamar enam orang gitu? Enam orang. Luset dah. Bisa. Jadi kalau abangnya bisa di sopa. Oh gitu. Tapi dulu kan tukang ini adiknya yang cowoknya belum banyak kan? Udah. Udah segitu. Udah pergi-pergi ya? Oh udah pergi. Nih adik-adiknya apa? Atta balik-balik. Ada yang pernah ngidap sini gak? Enggak. Enggak. Kalau di rumah lama. Oh Torik pernah? Torik pernah ya? Eh gak pernah. Pernah yang kita tinggal bareng-bahan tidur bareng-bareng semua disini ya Mak. Pipi sama wujud. Oh iya bener. Pernah bener-bener. Kalau si siapa adiknya? Lupa-lupa gue. Jel Azrian? Pernah. Barang-barang. Oke. Ini semua pipi, bunda-bundanya disini semua. Kita pernah kayak misalnya kita tidur sini bareng-bareng. Ada di atas bareng-bareng gitu Pak. Kayak camping aja. Kebetulan. Dua hari. Kebetulan gak ngapain sama aku tuh kita berdua punya kesamaan yang kita tuh suka kalau. Di rumah tuh rame-rame. Terus kalau misalnya nginep nih kayak misalnya kita nginep di rumah bunda. Nanti di cinere. Ya kita sukanya satu kamar ya tidur bareng-bareng aja. Terus kayak kasar yang dibawah kayak apa. Kita sukanya tuh ngumpul. Malah kita kalau lagi di cinere tidurnya di kamar bunda sama pipi disuruhnya. Semua rame-rame. Dan malah tuh juga kayaknya iya lebih suruh disini. Tapi kan kasar beda-beda gitu. Ada disini, ada disuruh. Tapi satu ruangan. Kayak camping. Seru gitu. Jadi kita kalau misalnya liburan gitu kayak gitu ya Seng. Iya. Jadi malah kita kalau, itu sih. Malah kita kalau misalnya bisa perginya berdua-bertiga sama anak-anak kan Aminah Azura kan gak ada temannya. Jadi kadang aku suka ngajakin bunda supaya bisa pada main. Karena kalau kan persian kan gak ada teman lainnya. Makanya kita kalau liburan, kan liburan bareng ya tentuin tempat kembarani. Kita bareng-bareng usut tuh. Jadi biar kamu mau gitu ya. Malah tuh juga suka dia kalau pergi rame-rame. Jadi berhasil liburan kuatnya ya. Bener, bener. Beda ya sama keluarga gue ya. Kayaknya gue kayaknya udah inti, keluarga inti. Jadi gue yang jadi campers ya kemana-mana. Iya kan gue jadi campers ya kemana-mana. Bawa kamera sendiri. Iya aku ngeliat vlognya bunda malah jadi campnya. Bunda jadi kameramin ya. Gue kameramin ya kan? Sama anak-anak. Anak-anak gak? Enggak, jadi gue yang jadi... Jadi al-eldul itu dulu, waktu jadi kecil. Sebenernya mereka udah nge-vlog. Itu dulu kebanyakan gue pegang kameranya gede banget tuh segini kan. Kan yang pasti yang jalan sebagai aktornya kan bapaknya sama anak-anak ya kan. Jadi gue udah pegangin kamera aja. Makanya muka gue agak jarang di kamera tuh. Karena gede banget gini gimana mau baliknya tuh. Kamera jaman dulu kan gede banget segini. Tapi kan nama bunda gak pilih handycam yang kecil. Gak ada, belum ada. Waktu itu jamannya VHS. Belum ada yang jaman di handycam kecil-kecil. Ya emang dari dulu udah gak merahin loh. Gak merahin. Makanya banyak momen. Anak-anak bunda itu banyak ya momen masih kecil. Iya masih kecil. Bunda udah dikanya. Udah dikanya. Karena kita ngerasa bahwa penting juga didokumentasiin tuh. Pentingnya adalah nanti pasti mereka punya memori gitu loh. Video aku sama al-el dulu kecil banyak banget. Iya kamu lagi mandi ya. Aku waktu tedak siten aku. Ada bun videonya. Al-el. Al-el. Kayaknya belum ada el sama dulu. Jadi al tuh lagi ngeliatin apa. Menurutku salah satu yang bikin orang ngevlog-ngevlog keluarga itu ya bunda sama om Dhani dulu kali ya. Tapi kan dulu kan belum waktunya. Belum ada konten-kontenan yang lagi ngetrono belum. Jadi bunda dulu. Kau mungkin uploadnya langsung ke TV kan. Nah di TV. Kalo dulu jaman dulu emang di TV kayak kehidupan sehari-harinya. Berarti perkiraan anakku tuh kayak al-el dulu sama kayak aurel. Perkiraan. Karena dari kecil udah ke expose kamera. Iya iya iya. Jadi udah hanya. Tapi jeleknya apa. Pada saat mereka gede. Agak riku sama kamera. Karena udah terlalu sering dari kecil kena kamera. Kadang-kadang udah capek. Lalu kamera lagi, kamera lagi gitu jeleknya. Oh jadi mereka tuh anak-anak jadi pernah ngeluh bunda. Kayak bunda boleh gak usah video gitu. Kadang-kadang kalo kebanyakan kamera mereka pusing tuh. Udah gak usah camera capek ah gitu loh. Oh oke. Karena dari kecil udah biasa sama kamera. Udah biasa dia jadi spotlight gitu loh jadi keliat. Akannya dulu aku bilang. Waktu aku baru awal-awal YouTube ya. Aku kan nge-vlog gitu ya. Lagi main bola gitu. Aku bilang. Al bikin juga nih YouTube. Nanti bakal gede. Belum terlalu mau. Iya iya iya. Karena dari kecil udah kebiasa banyak kamera. Jadi udah yang. Ah gitu loh. Iya. Itu sih jeleknya disitu. Iya iya. Mungkin aku dulu kalo sama gak sama Atta nikah. Dia juga sama. Dia juga gitu. Iya iya. Malah dia itu anak penyanyi. Karena dia anak penyanyi udah biasa kamera dari kecil. Malas banget bun. Tapi yang lebih aneh-aneh lagi anak penyanyi. Bapaknya penyanyi. Ibunya penyanyi. Gede. Gendanya menyanyi gede. Dia disuruh bikin single aja males. Bukan males. Jadi nyanyi aja males. Ngerima panggungan aja males. Bayangin bun. Enggak bikinin lagu mau. Cuman maksudnya. Bukan tipe kalau aku tuh. Bukan tipe kalian kayak. Gue harus nyanyi nih. Apakah dia udah ngeliat orang-orangnya nyanyi mulu. Ah udah gue udah males nyanyi. Kayak bunda tadi. Iya itu. Apa karena. Apa karena. Ada capek. Gimana ya. Anak-anak bunda dari udah biasa di shot. Udah gue ngomong shot-shot lagi gitu kali. Jadi kayak udah deh gitu. Udah deh gitu. Karena udah pernah. Dari kecil udah pernah. Udah cukup dulu. Ya tapi kan kalau kayak aku. Emang aku harus nyari rezeki gitu. Makanya aku nembang ikut aja. Haslinnya. Tapi lo gak apa-apa dong anak-anak di konten. Oh gak apa-apa. Aku gak apa-apa banget. Cuman kadang aku suka. Kadang kalau mau di kamera tuh kayak. Lu masa punya aja kamu aja sama anak-anak gitu. Mana dia pengen jadi kayak bundanya. Kalau dia videoin. Iya gitu. Karena gue yang videoin. Ya. Udah lah malas. Ya gue sih. Kemper. Lelah aja gitu. Lelah di. Iya. Masuk kamera gitu. Yaudah jadi campers kayak gue happy. Gue malah senang ngontenin anak-anak ini. Pokoknya lo tolongin. Gue ngevideo. Terus gue seneng ngeliat gambar-gambar ini bagus-bagus ya gitu. Iya iya iya. Kayaknya dia suka kayak. Nah lo kemendingan kasih dia kerjaan aja. Nih ini pegang kamera sayang gitu. Makasih ya bun. Makasih. Makasih ya. Kalian gedit ya sayang. Kalian gedit tuh. Nah gue juga bisa ngedit kan. Tapi aku dulu semua segala macemnya ngedit sendiri bun. Aku dulu yang ngevideoin keluarga aku tuh aku bun. Aku suruh dia ngedit ya. Kalau misalnya keluar negeri. Kita pengen nanti. Pengen suatu hari pengen dijual ke TV acaranya. Itu aku videoin. Sendiri bun. Iya iya. Tulis scriptnya. Terus aku yang ngedit. Iya. Aku juga gitu sih. Aku yang iniin. Yang campersin. Ngedit sendiri kadang-kadang gitu. Nah itu ya guys. Untuk yang pada baru-baru ngonten. Bunda Maya aja masih nge-record sendiri. Ya jadi kalian jangan pada males ya guys ya. Jangan pada males ya. Eka aja. Sampai dikatain kan. Kok Bunda gak pernah bawa camper sih. Kalau pergi-pergi traveling. Ya ngapain gue bawa kompi sebanyak-banyaknya. Karena aku agak-agak. Nah itu deh. Mungkin karena terlalu sering kena kamera. Jadi yang kayaknya terganggu dengan. Segala sesuatu harus di. Kayak aura juga ngerasain tadi kan dibilang gitu. Malah aku ngeliatnya lebih. Kalau gak ada Bunda tuh gak ada sih vlog-vlognya. Momen itu kebacanya gara-gara Bunda. Iya betul. Aku ngeliat. Iya iya iya. Orang di channel ini mau infuri ngonten. Bunda. Ember. Padahal namanya Maya Al-Eldul. Mana namanya Al-Eldul channel. Eh. Awalnya. Awalnya. Akhirnya diganti ke Maya Al-Eldul TV. Tidak kan? Tetap aja. Karena anak-anak juga jarang ngonten juga kan. Iya. Itu. Eh ada zombie. Ada zombie. Ada zombie. Eh ini. Ini. Jadi guys. Amina tuh kayak keluarganya Atta. Kalau si Azura ya. Azura kayak. Kayak Mimim. Iya. Kalau ini sekarang udah boleh ngomong nih. Bund. Ngomong apa? Iya. Ngomong apa dek? Udah suara pelgerin. Udah pelgerin. Tidak kok sama cucu Allah. Haa. Tuh kan bisa. Suara tigernya. Kenapa gitu deh. Cucu. 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 Kalau Amina nih ya. Dia lindungin adik ya berarti. Adik. Mama. Abis. Amina mama tanya. Amina sayang sama adik gak? Sayang. Oh. Abis. Abis. Adik lucu gak? Adik lucu gak kak? Adik saya boku. Oh enggak itu adik sayang. Iya. Waduh mama ditabuk juga. Iya tapi gak sengaja adik tuh kan. Ya kan gak sengaja kan? Oh dia marah karena ditabuk adiknya. Oh. Kan gak sengaja. Tuh gak sengaja kan tuh. Kalau ini emang agak ini. Agak di nama kita. Oh iya diperiksa ya. Iya nanti mau periksa ya. Tapi orang tuh suka. Mau di panggung gak dikiru? Aca sama Ginda. Oh iya. Aca sama Ginda. Iya loh rumpi ya. Udah bisa rumpi ya mereka ya. Iya udah bisa mampu. Jadi kalau kita mau bikin video. Jadi dia ngomong kita diem aja. Emang ngomong sendiri pun. Itu gak di brief-brief lagi. Papa kita campurin. Paling jam jam aja yuk. Ayo. Ayo kemul. Iya iya kemul tuh. Ini kenapa Atta dikasih anak perempuan. Supaya kalau dia jadi gula. Semut-semut gangguin. Dia harus inget dua anaknya perempuan. Betul. Nah nanti bagian yang marah-marah. Kalau papanya ada yang ini. Nah. Nih silahkan. Ini udah marah. Eh kamu masih kecil ya. Cuman marah. Ya guys. Kita udah banyak ngobrol sama Atta sama Aurel. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Terima kasih Ginda. Sehat selalu. See you in the next content. Bye-bye. Bye-bye. Jadi guys. Tadi yang sudah ngonten ngobrol ya podcast. Sekarang aku lagi bong diajak makan sama Aurel sama Atta ya. Karena satu pertanyaan yang belum terjawab adalah. Gimana sih mereka? Karena ini adalah cucu pertama dari seorang Ashanti, Pipi, Pipi Anang. Kemudian juga cucu pertamanya Mimi, Kade. Terus juga dari keluarga Gendi Farh juga pertama ya. Iya. Cuma pertama juga. Siapa yang paling posesif? Kita tanya ya nanti. Yang kecil apa yang gede? Yang kecil aja ya. Terima kasih. Mau yang mana lagi? Tidak ada di anaknya nih. Oh yaudah pakai tisu ya. Seorang bapak tuh ya. Kalau kena anak cewek ini kalah udah. Kalah? Kalah. Habis udah. Menyerah. Menyerah Gun. Kalau tiba-tiba nih. Kalau tiba-tiba anak lo nyuruh lo pakai rok. Apa jenisnya? Papa. Makin papa kan? Iya. Papa lo pakai rok main-main putri-putrian. Lo mau gak? Iya. Anaknya ngeraik nih? Dia ngeraik nih. Terusnya pakai. Karena kayaknya kalau nolaknya susah bun. Aku pernah ngapain dia aja. Terus dia nangis. Aku pikirannya semaleman. Misalnya kayak ngelarang dia. Kamunya. Karena kalau misalnya dia terlalu kecil buat ditolak. Oh iya. Oh jadi pakai celemek. Yaudah oke. Jadi gini ya. Bisa lagi ini harus. Harus diikuti nih ya rekamah nih. Yaudah oke. Sip. Oke bos. Bos kecil. Perenta adalah harapan yang terbesar. Apa itu? Nah. Celemek ya. Gak mau gini. Gak mau gini. Gak mau gini aja. Yang kecil. Udah oke. Jadi guys. Ini kan cucuk pertama. Semua keluarga nih ya. Dari dua besan nih ya. Siapa yang paling ugal-ugalan mencintainya. Terus bener-bener siapa yang bener-bener kalau ngasih kecinta terlalu lebay over. Sampai lo kesel. Terus dimanjainnya kayak gimana. Karena cucu pertama biasanya dimanjain banget. Ya. Kayaknya semuanya kayak gitu ya. Kayaknya sih semuanya mungkin semuanya sayang. Cuma caranya beda-beda mungkin. Kalau mungkin kalau genda tipikalnya dia bisa sering nginep sama cucu. Gak tau kayak misalnya Amina, Genda, ayo kemos. Ya udah, ayo kemos. Ya kayak gitu. Kakak lagi diet. Oh lagi diet kakak? Gak lagi diet. Siapa yang diet? Yang diet orang tua doang. Bukan, minum teh. Oh jangan minum teh lagi diet. Iya. Oh minum teh diet? Siapa yang minum teh diet? Siapa yang minum teh diet? Ya udah jangan minum teh diet. Minum teh ya? Ada ya? Nah kalau... Ada yang sampe menculik anaknya sampe gak ngomong-ngomong gak? Nah kalau itu Gemi. Tipikal sayangnya beda-beda. Kalau Gemi tuh... Galu-galan kalau dia. Mungkin dia sering banget ketemunya. Tapi kita aja gak tau dia lagi ketemuan. Suka tiba-tiba nih. Aku mampir dulu sebelum ke kantor kayak. Tiba ada tuh. Tiba ada. Kadang-kadang kita nyalagi dimana gitu. Aku pinjem cucuku ya. 30 menit aja bawa ke rumah. Belah aja dibawa. Tiba-tiba udah dibawa kemana gitu. Udah kayak gitu tapi... Itu Amina kok yang Azura nih? Sama. Dulu aja diculik semuanya? Kadang Amina, kadang Azura. Oh oke oke oke. Terimutnya aja. Kalau keluarga halilintang? Kalau mungkin kalau Umi lebih kayak... Kalau datang baunya hadiah. Misalnya kayak oh ini minuman sehat. Makanan sehat. Ada kan dari nenek-nenek kakek-kakek ini ya? Kan misalnya anak mau beli kain coklat. Ih mereka ngelanggar loh. Kasih es krim, coklat, kasih segala macem. Yang gak dibolehin orang tua. Kalian berdua. Kalau itu iya banget ke bunda. Bunda tuh ya? Mimu sama berdua. Tadi kan lagi disini Amina kan makan donat tentang. Dia makan gulanya doang. Bunda itu kasih udahlah diarin lah kasih. Padahal kalau dulu bunda anak-anaknya begitu. Ngamuknya selama tipe gitu. Padahal arsi-arsi aja gak boleh begitu. Oh iya? Kalau ini dikasih apa aja. Mimu pun juga sama. Gak ada mamanya. Dikasih coklat. Ini segala macem. Mimu jangan. Kenapa sih lebay banget orang bapak-bapak. Mereka kan kalau kecucu tuh kayaknya segalanya dikasih gitu. Berlaku suka gemes gitu. Jadi ya emang dua-duanya ya gitu lah. Pernah marah gak kalian berdua? Jangan dong gitu. Aku marah. Oke. Kalau mbak kata dia yaudah gitu. Kalau aku jangan dong ya. Kalau aku lebih kayak mbak jangan sampai dia kelihatan ya. Makanan ini ya kanan ini gitu. Ini tendok. Gak ada ya? Oke. Ini tendok. Tendoknya mana? Tolong papa. Kalau opak-opanya pada posesif gak? Apa opak-opanya semua nih? Kalau kakek. Kalau pipi kan bener kakek. Dia itu kalau sama Azura setiap hari ini berenang. Les berenang di sini. Oke. Gitu. Memang kakek tuh mungkin pas sama. Lebih deket sama. Karena yang ini kan. Ya pokoknya karena dia udah agak gede. Jadi si Azura tuh lebih nempelok sama kakek gitu. Kalau ini sama bundanya. Oke. Kalau Azura sama kalau ketemu juga gitu. Dikasih segalanya. Siap pulang ke. Kalau mana ke Dili. Pastinya bawain coklat. Coklat ya? Kasih coklat ke Amina. Terus tiba-tiba bisa bawain baju. Kalau di sini udah dilarang-larang tuh coklat. Bisa tiba-tiba dibawain baju. Buat Amina Azura ya. Kayak gitu. Jadi kayaknya memang. Bawain baju. Suka. Porsinya tuh beda-beda gitu loh. Jadi terakhir ya. Tips buat kalian para eyang. Wah bunda pengen jadi eyang ya. Kan gue bakal jadi eyang ya. Iya kan. Cuman memang sih. Kalau eyang tuh kalau sama cucu pasti semuanya akan dikasih. Jadi ya aku gak bisa ngomong apa lagi sih. Ya mungkin cara menciptanya gitu kan. Mungkin mengambil hatinya anak-anak kan. Pasti nenek tuh pengen yang. Gimana caranya lo harus cepet nih deket sama gue. Senang kan nenek kan kadang gemes nih. Kayak kenapa sih gak mau deket sama aku. Mungkin caranya dikasih ini dikasih itu kan jadinya nempel. Jadi gitu. Cepet parah gak waktu dulu misalnya kalian. Membiarkan anaknya nangis terus. Tanpa gendongan. Karena kan takutnya manja nih. Terus kalian nenek-nenek ini. Pada yang lebay-lebay nih. Yang ngelugala nih menciptainya. Terus kalian kan gendong aja gitu. Iya. Dari kecil begitu. Dia tuh misalnya ketemu. Sini-sini udah digendong lama. Gue udah taruh aja minggu aku. Terus suka mandangin. Mimi juga gitu minggu aku mau. Aduh ampun. Mimi tuh ingat banget. Mimi tuh selalu dipendekin kukunya panjang-panjang. Waktu itu lahirannya Amina dan Azura dua-duanya. Mereka rela. Mimi tuh rela. Motong kukunya supaya pendek banget. Supaya bisa gendong-gendong. Karena nanti tuh pernah kutegor kan. Kukunya panjang banget. Nanti kena mukanya ini. Abis itu ketemu udah dipendekin kukunya. Jadi memang kayak gitu. Oke jadi kan KD mau motong kukunya demi seorang cucunya. Nanti bunda juga telah selotong ya. Kalau udah punya anak. Gue gak ada hal panjang sih sebenarnya. Iya sih bunda masih. Tapi ini gak runcing kan. Oh Gaby kan lu panjang banget. Gaby kan perfecto banget. Gaby kan emang selalu panjang-panjang dari dulu kan. Iya. Gak pernah tuh dia kukunya pendek. Cuman gara-gara cucu aja deh. Ya udah kejap guys. Thank you dan gue mau lanjutin makan bersama Atta Model. Bye. Bye. I'm your worst night. I'll let you stick your heat fire. I'll let you stick your heat fire. I'll let you stupid to realize you've got a demon stick. I'll let you stick your heat fire. 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 Terima kasih telah menonton